Ngatasin diari itu pakai apa Pak Surip? Diari itu dampaknya belum kena mau cacingan. Diarinya? Iya, kalau diari itu berak darah, semprot pakai pastak, teteknya itu. Dia kan nenden sama di... Indukan? Indukannya, nah indukannya itu, induknya itu, dia mau nyusu, disemprot pakai pastak aja, seret-seret gitu. Apa nggak mati ya? Nggak, karena darah putih, nanti cacingnya yang mati. Oh, seperti itu. Dikira orang itu ngeracunin, bukan, itu memang teorinya itu, memang kayak gitu. Bukan ada yang menetek, semprot aja. Nah, seperti ini. Ini sering nggak disemprot ya? Iya, kalau dia kena cacingan itu, cacing yang kecil-kecil itu kan rambutnya udah keriting. Iya, sudah mulai berdiri. Berdiri, nah kasih semprot aja, teteknya gini. Pas di kapurannya ya? Iya, nanti itu, seret-seret, nanti kan dia menetek di sini. Awas ya, kalau kena ini ya? Nggak, kalau sapi, kalau sayang, bang dia diem semua. Nah, semprotin, seret-seret. Mereka udah netek, udah nyedot bekas pastak. Jadi, sembuh. Sembuh. Kalau di orang itu, dirangin kalau di hari, cacingan kok dikasih pastak, itu racun. Ternyataannya memang buktinya, Pak. Sembuh. Sembuh. Kira orang kalau ngeracun, kalau dia mati, kesini saya ganti. Kalau dia mati, kena pastak. Kalau kena cacingan, kena di hari, memang tiga hari aja pertahanannya. Jadi, siap diganti ya, kalau dia kena cacingan. Kalau dia mati, kena makan pastak, minum pastak itu. Komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Siang hari ini, kita kembali kunjung ke breeding sapi. Ini sendiri kita lihat, ini sapi ya, surep. Sudah pada mulai ngumpul semua. Semoga rekan-rekan dan teman-teman, sahabatku semua, pada sehat semua. Dan terima kasih sudah selalu support channel saya dari Indra Yusa Channel yang sudah mendukung channel. Tanpa kalian semua dari subscriber dan view tonton saya, saya tidak bisa mungkin seperti ini tanpa dari kalian semua. Nah, di sini ini pedetnya sudah pada beranak semua ini. Ini indukan sudah pada beranak. Ini sekarang, ya, surep. Ini panen pedet, ya, ya. Sudah pada beranak, ya. Sudah beranak semua, ya. Indukan ini sekarang ada berapa, ya? 28 sekarang. Indukan? 28, yang aslinya 28. Asli indukan? Iya. Yang dari anak-anaknya? Anak-anaknya. Yang kayaknya ini belum, ini belum pernah beranak ini. Ini 3A 18. Yang model kayak gini. 18 apa, ya? 18 ekor. 18 ekor model yang seperti itu. Jadi jumlah sekarang ini semua seluruhan sekitar berapa, ya? 83. 83 ekor? Iya. Itu sudah termasuk pedet? Pedet, semualah. Yang laki-laki kan dulu sudah dijual. Oh, yang ini, ya? Yang pejantannya, ya? Baru itu yang separuh atau PMK. Yang PMK sudah jual juga. Jual juga. Kampung apa, Mas Bagio? Oh, ya? Sama Mas Bagio? 69. Ambil 9. Iya. Tepatnya amat. 7. Nah. Kalau dikelilingin sapi kayak gini, nih, luar biasa, ya? Berapa menit, ya? Ngumpulin, ya? Ini belum beranak, ini. Belum beranak? Gak laki-laki. Oh, kan? Gak laki-laki. Gak laki-laki semua. Ini gak bisa ditegang. Dan nanduk. Nanduk sekarang. Ya, ini ada yang nanya, ya? Kemarin, ya? Ya. Mereka bertanya dengan saya, apa sih obat sembrana itu, ya? Kalau sembrana itu susah obatnya yang pasti itu pakai daun pisang yang muda. Daun pisang apa, ya? Daun pisang basing. Daun pisang. Pisang kepok itu yang muda. Dikasih, baru itu, pacian itu. Sama pace? Pacian, bukan pace. Pacian itu. Paciannya yang seperti apa, ya? Kayak... Kayak bangla itu, loh. Oh, seperti itu. Daunnya di sini ada itu. Dikasih itu. Tapi kalau dia hamil, dia gugur. Keguguran, ya? Dia positif sembuh itu kalau dia jembrana. Positif sembuh dia, ya? Sembuh kalau pakai pacian itu, apa namanya? Lempuyang. Lempuyang. Iya, lempuyangan itu, loh. Pakai lempuyang itu di blender, di giring, di sekarung, gitu. Kasih garam. Kalau sekarung itu ukuran sapi berapa, ya? Bisa 10 sapi. 10 sapi, ya, sekarung, ya? Kasih garam, kan, minum. Tapi kalau dia yang hamil itu, Pak. Yang hamil nggak boleh? Yang hamil harusnya itu cepat sembuh. Kalau hamil dia guguran, langsung sembuh. Langsung sembuh, nggak kena. Tapi anaknya itu, tolong, dia panaskan. Iya, wih. Ini pejantannya, ya. Jantan ini belum bisa, ini. Nah. Dia nyeruduk, ini. Nyeruduk sapi yang satu ini. Gila. Minta. Minta. Oh, ya. Dibohongin. Dibohongin, marah. Siapa itu, Pak Kadus? Siapa? Pak Eko. Pak Eko. Wih, masuk. Pak Eko. Tambah banyak, ya, Pak, ya. Hah? Kontrol. Kontrol. Mana punya mu? Nah. Kita ada berapa punya dia. Beranak dua ekor. Beranak tiga hari. Tiga hari. Besok pagi saya ke rumah, ya. Nanti dibawa pulang. Hah? Masih di sini? Masih di taruh teri kepon. Dia nggak ada bawa pulang, nggak? Kalau beranak. Itu di orang ini, Pak Endra. Kalau dia beranak, sapi di orang yang bawa pulang, ditaruh. Ikut campur punya saya, Pak. Pinter, ya? Pinter. Kalau dia orang itu, NB, kata orang Lampung. Numpang-bangi. Numpang-bangi. Numpang-bangi enak. Kalau sapi di orang mitak berahi, ditinggal. Kalau ada ajatan, ditinggal. Itu kan belum kumpul. Semua masih ke sana. Masih yang tidur, tuh. Ah! Sebon sabit tinggi. Iya. Itu dia punya ekor. Itu kan dia nggak mau melihara badi. Itu dia punya ekor, tuh. Yang gede-gede, tuh. Hitam. Lemosin dia. Melihara punya Helmy. Kemarin ada yang majir, ya? Iya. Ketemu saya di tempatnya Santo. Iya. Lemosin itu. Lemosin kok majir. Itu kayak Bali. Lemosin 2 tahun sekali beranak. Bali. Tiap 9 bulan. 9 bulan beranak, ya? Beranak. Kalau limusin. 2 tahun. Ada yang udah umur 9 bulan baru beranak. Umur mingkat rapi lagi. Yang sudah ini, ya? Apa namanya yang sudah beranak? Ini berapa, ya? Semua, ya? 21, 22. 22 yang udah beranak? Iya. Yang umur 3 bulan, 4 bulan. Yang umur 3 bulan, 4 bulan. Ya, kayak gini. Tapi belum saya masukin berjantan. Biar masih 2 lagi, ya. Belum beranak. Kenapa, ya? Kalau belum dimasukin berjantannya, ya? Nah, itu kena tinggal 1. Biar sekaligus masuk. Ini penyayak juga, kan? Iya. Nah, ini. Ini kan umur 4 bulan. Ini. Ini belum birahi lagi? Indukannya. Ini belum birahi. Saya biarin. Nanti biar anaknya perkembangan 1 tahun udah gede. Kalau dia cepat dikawinkan, nanti dia kan nggak seberapa pertumbuhan badannya. Kalau orang itu kesunggulan. Sundulan, ya kok. Sundulan. Ya, belum waktunya udah dikawinin. 40 hari udah minta. Minta dia adikin lagi. Minta dia adikin lagi. Anaknya ini susut badannya. Nggak cepat besar. Oh, jadi masih tetap makan di indukannya juga, ya? Dan itu kan baru 4 bulan udah kayak gitu. Biarin cepat perkembangannya. Gemuk-gemukkan kalau dia nggak cepat dikawinin. Kalau dia buru-buru dikawinin induknya. Ini sudah minta berahi juga belum ini? Sudah ini anaknya, nih. Mana? Ini. Oh, ini anaknya. Ini anaknya. Itu anaknya. Cantik juga. Perempuan semua, ya? Perempuan ini. Yang banyak laki-laki. Yang bali-bali. Yang mana? Yang sapi ini balinya. Ini kan laki semua ini banyak laki. Ada berapa yang pejantannya? Pejantan 12. 12 pejantan? Iya, yang laki-laki itu. Tahun berapa? Bulan berapa ini kira-kira? Ini nangkap lagi? Ini untuk proyekan. Iya. Nanti sekitar ini bulan 12. Sekitar bulan 8, bulan 9. Bulan 8, bulan 9 dibongkar? Bongkar ini proyekan. Kan udah umur kayak gini, nih. Kan udah 1 meteran, 2 meter. Masih terus 10 nanti, ya. 8 bulan. Iya. Laki-laki. Pejantan semua, ya? Pejantan ini, kan pejantan semua. Yang mana ini? Ini, nih. Robongan ini, ya? Iya, ini pejantan. Pejantan. Itu netek sepejantan. Itu pejantan. Banyak pejantannya, Pak. Tuh, pejantan. Berapa ekor pejantannya? 16. Kayaknya yang udah ketahuan ini ada gede, umur kayak gini, 12. Nah, kayak gini, nih. Ini kan pejantan. 12. Ini pejantan, itu pejantan, itu pejantan, itu pejantan. Banyak pejantan, nih, nih. Itu pejantan. Nah, nanti ukuran proyekan itu di umur 8 bulan itu kurang lebih sekitar harga. Berapa itu, ya? 9 juta, 9 setengah. 9 juta, 9 setengah? Iya. Enggak ada yang, ini ya, 10, ya. Berarti pecah dari 10, ya, ya. Ini, 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 kan. Ini, ini, ini anaknya sendiri, ya? Iya, ini pejantan, tapi tiga biji. Tiga, yang ini? Iya. Yang usia ini? Usia ini. Tiga ekor ini sama ini, ya? Bukan ini, ini barusan ini anaknya. Ini kenak ibunya kontet anaknya itu, dia udah punya adek. Oh, kontetan dia? Jadi, dia itu terlambat besar. Kalau ini kan belum saya kahwinin lagi, nih. Baru umur 5 bulan. Yang mana ini? Ini umur 5 bulan, ya? 5 bulan. Serius dulu, ya? Bener, serius ibunya itu, tuh. Memang dia kalau diobatin cacing vitamin, cepat bener dia. Nah, cacing sama vitamin apa obatnya, ya? Coba, ya. Cacing itu yang pakai, yang literan itu, yang harga 400, dioplos sama obat. Sama obat cacing yang harga 15 ribu yang kecil, bukan yang gede, yang kecil lagi. Dikasih air panas, dioplos. Baru kita ukur, karena sapi ini banyak daripada nyuntik, kita beli obat itu. Kita minumin. Minumin. Kalau kayak untuk vitaminnya, itu ya. Kasih kunyit, campurin air kunyit, gitu. Itu untuk vitaminnya di situ? Lawat, itu di giding, di udar, gitu. Dalam ember gede. Kapan buat itu, ya? Obat-obatan itu, ya? Ini kalau dia 3 bulan lagi. 3 bulan lagi? Nah, nanti 3 bulan. Diobatin cacing. Maksud saya, kalau pas sudah 3 bulan, pas mau ngobatin, masih ngeracik untuk jamu sama pengobatan cacing, saya siap, ya, datang, ya? Nah, ini anaknya itu, kan? Ini ada punya adik ini. Yang ini? Iya. Kalau dia kita kasih biarin aja, lihat anaknya udah begini. Iya, bagus, ya, ya. Kalau dia jangan terlalu cepat. Ini kena kutu, ya? Itu kena lalar. Sudah kahwin? Sudah? Sudah. Sudah matang berapa? Dia itu nanti, dia itu punya adik, ini, lahir juga. Beranak juga dia, ya? Kalau dia itu dilambatkan 3 bulan, 4 bulan dia nggak kasih kahwin. Dia sumur setahun itu udah beranak satu kali aja cukup. Jangan sampai setahun beranak dua kali. Oh, jadi setahun beranak sekali aja, ya? Kalau dia beranak dua kali, nggak masuk itu kontetan itu anaknya. Jelek, ya, ya? Jelek. Nah, itu kan pejantan, tuh. Yang mana yang itu, ya? Yang ini. Ini baru 3 bulan, belum sampai. Anak yang lain musim itu pejantan. Punya amat, udah berapa yang beranak indukannya? Keter 15-16. Banyak pejantannya juga? Banyak pejantan. Yang tidur itu pejantan. Tahun ini, Alhamdulillah, pejantan rata-rata. Rata-rata? Iya. Ya Allah. Nah, itu kan pejantan ini. Iya, ya. Nah, ya. Ini kan ada yang nanya juga, ya. Kok sebanyak ini sapi, kok nggak bisa ketukar? Habis itu, ya, bisa hafal. Ini gimana ceritanya, ya? Dia ini nggak mau ikut punya orang. Kalau sapi balik. Kalau dia turun-menurun dari kita, bukan kita baru. Iya. Dia tetap ikut rombongan ibunya. Induk-indukannya. Tetap, ya. Tetap. Nggak bakalan pisah, ya. Nggak bakalan pisah. Nah, ini, teman-teman. Jadi, sapi balik, sistem punya yak. Ini memang ngumpul semua. Sekali dipanggil. Ini tadi langsung ngumpul. Kalau nggak kelihatan, dia bubar kemana-mana. Nggak kelihatan. Lihat ini kalau anaknya udah hamil. Tapi dia masih sapi ya ikut ibunya terus. Walaupun dia sudah metang, ya. Iya. Sudah kelihatan duitnya, ya? Sudah kelihatan duitnya, ya? Sudah kelihatan. Jadi nanti kira-kira ini, ya? Bulan 8 itu kalau kita pas kita membongkar ini nanti. Penghasilan sekitar berapa, ya? Kalau udah kelihatan itu 150. Yang pejantan itu udah kelihatan. 150 juta? Iya. Berapa pejantan, ya? Sekitar 15-16 ini, kan? Sekitar 16 ekor, ya? 16 ekor. Dan kelihatan ini sudah 16 ekor. Bukan tambah yang tiga itu. Kalau tiga itu belum. Kalau ditambah sama yang tiga itu? Waduh, masukannya udah hampir 200 itu. Sudah hampir 200 juta, ya? Iya. Berapa ekor itu? Berarti 15-an? Iya. 20. 20 ekor, ya? Kalau kita rata-ratakan 10 juta, yang sekarang ini kan 9,5 aja udah kali aja 16, kan? Iya. Tambah yang tiga itu, nanti udah umur itu udah laku, ya? 12-13. Satu ekornya? Satu ekornya. Jadi sekitar 200-an juta? 200-an juta daripada ngebun 5 hetar singkong. Ini jelas, ya? Satu tahunnya, ya? Satu tahun kita habisin aja, hidup-idupannya masih beranak lagi. Nah ini, yang baru dua hari, tiga hari. Gimana? Ini? Ini baru seun tiga hari? Baru tiga hari. Kok seperti umur ini, satu bulanan lebih, ya? Baru tiga hari, dong. Baru tiga hari, ya? Kalau kamu pisah memaknya, masih menyumput terus. Tapi perempuan, ya, dong. Itu? Perempuan. Nambah lagi betinanya. Jadi indukan ini tahun depan banyak bener, kan? Tahun depan sekitar berapa indukan, ya? Ini indukannya sekitar 40 lebih. 40 lebih indukan? Iya. Jadi sekarang ini 85 ekor? 83. 84, 85, kalau kecil baru tiga hari itu kan belum bisa dihitung. Oh, belum bisa dihitung? Iya, walaupun dia udah berupa sapi. Dia kan masih dalam proses, bener. Masih dalam proses, ya? Belum obatin cacing. Dia dalam area lain, kan, Pak? Kalau nggak kuat obat, Iya. Ya, kita itu kan cepat juga. Harus kuat obat. Harus kuat obat, ya? Iya. Jadi dua bulan, gitu, baru beranak satu bulan itu udah buru-buru kita kasih obat cacing. Belum terlambat, nanti dikena diare. Cara ngatasi diare itu pakai apa, Pak Surip? Diare itu dampaknya belum kena mecacingan. Diarenya? Iya. Kalau diare itu berak darah, Semprot pakai pastak, Teteknya itu. Dia kan nenden sama di... Indukan. Indukannya. Nah, indukannya itu, Induknya itu, Dia mau nyusu, Disemprot pakai pastak aja. Sret-sret, gitu. Apa nggak mati, ya? Nggak. Karena darah putih, Nanti cacingnya yang mati. Oh, seperti itu. Dikira orang itu ngeracunin. Bukan, itu memang teorinya itu. Memang kayak gitu. Karena dia menetek semprot aja. Nah, seperti ini. Ini sering nggak disemprot, ya? Iya, kalau dia kena cacingan itu. Cacing yang kecil-kecil itu kan, Kelambutnya udah keriting. Iya, sudah mulai berdiri. Berdiri. Nah, kasih semprot aja, Teteknya gini. Pas di kapurannya, ya? Iya, nanti itu. Kret-kret. Nanti kan dia menetek di sini. Awas, ya. Kalau kena ini, ya? Nggak. Kalau saya yang bang, Dia diem semua. Nah, semprotin. Kret-kret. Ya, kan duit netek, Ngedot bekas pastak. Jadi, sembuh. Sembuh. Kalau dia orang itu, Dibirangin kalau di hari, Cacingan kok dikasih pastak, Itu racun. Kenyataannya memang buktinya, Pak. Sembuh. Sembuh. Kira orang kalau ngeracun, Kalau dia mati ke sini, Saya ganti. Kalau dia mati, Kena pastak. Kalau kena cacingan, Kena di hari, Memang tiga hari aja pertahanannya. Jadi siap diganti, ya? Kalau dia kena jodat. Kalau dia mati, Kena makan pastak, Minum pastak itu. Tapi jangan banyak, Di teteknya itu aja. Cret-cret. Cret, semprot. Jangan langsung satu ember. Ketanggung jawab itu, ya? Tanggung jawab, ya. Baik, ya. Apa yang mau disampaikan dengan salam-salam harit? Dan satu hobi juga, ya? Sama, Apa? Pengembalan, ya? Munggo, ya? Itu kalau kita menggabala sapi ini, Punya sapi itu harus diseriusin. Disayangin. Jangan disabat. Ya itu ngerti kayak manusia. Kalau dia dimarah terus pakai, Bawaan pukul, ya kabur. Gitu. Dia harus disayangin. Dia kayak manusia. Dipanggil, dia nurut. Anak kita dipanggil aja belum. Kalau ini dipanggil langsung lari semua. Anak kita nanti, katanya. Tapi sapi ini cepat, ya? Cepat, ya. Kata saya marah terus sama anak-anak itu. Kalau dipanggil bapaknya, Tidak, pak. Kalau sapi saya enggak, Saya panggil langsung lari semua. Enggak ada yang enggak mau. Nanti-nanti dulu. Enggak ada gitu. Giliran anak-anak dipanggil enggak mau ngikut. Enggak mau ngikut. Kalau saya hatinya itu, Kalau saya di areal, Siapa hanggil, Cepat bener, Datang lari. Sekarang ini anak, Belum selesai main HP. Baiklah, terima kasih banyak nih, ya. Saya sudah diizinin untuk nge-reviewkan Sapi, ya, Yang dikembala di Kebun Sawit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.